Intro Halo guys, balik lagi bersama gue Daniel Tamrin Kali ini kita akan kembali bermain di Game Pass 2020 Chelsea Master League Jadi di episode kali ini kita akan bermain 2 pertandingan yaitu di Premier League Dan juga nanti kita akan bermain di Piala FA ya Dan itu kita lihat jadwalnya kita akan melawan Wolf dan juga nanti kita juga akan melawan Swansea Kalau gue gak salah ya Oke, dan ini budget report kita ya Nanti bisa di pause aja atau dilihat kalau kalian mau lihat Dan oke, sini gue ngecek dulu ya Gue akan coba melihat-lihat dulu Di skuting ada siapa aja gitu Gue pengen ngecek-ngecek sesuatu Jadi kalau kita lihat disitu transfer budget kita ada 150 jutaan ya Mungkin kita akan coba mendatangkan satu pemain ya Jadi gue pengen mendatangkan pemain sayap yang berkarakter Ya, bisa berlari cukup kencang gitu guys Tapi ya, kita akan lihat aja nanti ya Oke, dan ini pertandingan di markas Wolverhampton Wanderers tentunya Kita akan bermain di Premier League Mudah-mudahan kita bisa menampilkan penampilan terbaik kita tentunya Dan kita bisa kembali meraih 3 poin Poin maksimal Oke, dan ini dia guys Kikok pebab pertama pertandingan antara Wolverhampton Wanderers melawan Chelsea Come on the Blues Bennett langsung coba menekan ini Joe Moutinho Coba diambil itu oleh Jorginho Oh, pelanggaran ya Oke Ternyata pelanggaran dong Tidak masalah Oh, bukan ya Ternyata berlembang ke dalam Oke Oh, bukan pelanggaran ternyata Oh, man Keras banget itu tackle dari siapa tuh Joe Moutinho ya Keras tadi tackle-nya Di menit ketiga Sangat Cukup kasar ya Kalau kita lihat Astaga Ya, betul sekali Joe Moutinho ya Memain nomor pundung 28 Mount pada Abraham Asik Abraham disana Oh, bagus pada William William bisa lari tuh Masih William Oh, ditahan dong Masih William dapet mungkin Aduh, gagal Jota Endokker Johnny Castro Masih mencoba mau ngasih bola Para pemain Wolf Boli Langsung jauh ke depan Tapi ada Kanti disana Oh, sayang sekali Kanti tadi Tidak jelas maksudnya Tempernya ke dalam Dendonker Urban Neves Dendonker Dapet mungkin Yes, dapet Astaga Pelanggaran dong Langsung tepat Jimenez Melebar Berbahaya Oh, nice Bagus sekali tadi itu Keeper kita ya Coming Berhasil menepis tadi Cucu banget Abraham Pada Odoi Lagi-lagi berhasil dipatahkan Oleh ini belakang dari Wolf Jimenez Dapet itu Yes, nice William Pada Abraham Come on Masih Abraham disana Oh Odoi kali ini Masih Odoi mengasih bola William kali ini Belari disana Mount Maksudnya Tapi gagal dong Terlalu Terburu-buru tadi Masih Wolf Menit ke-36 Skor Masih kosong-kosong Sejauh ini Dapet Nice Jardinyo Berhasil mencuri bola dia Pada Mount Ada Kanti disana Masih Odoi Masih Odoi Pada Abraham Nice Mount Shooting Oh Man Cukup jauh tadi Dari sasaran Shooting dari Mount Tapi Sudah gak apa-apa ya It's okay lah Penting Secara Permainan Sudah cukup bagus ya Will apply-nya Dan umpan dari Abraham tadi Sebenarnya cukup matang ya Cuman memang penyesaian akhir dari Mount Tapi Sudah gak apa-apa Sebuatnya Mount memang butuh Banyak pengalaman ya Pergi Patricio Pendek dia Pada Dendronker Padahal melebar kali ini Pada jauh Matinya Pemain asal Portugal Tentunya Oh gimana Dapet Nice Alonso Gucop Kasih mencuri bola tadi Dia Mount Belian Aduh Gagal dong Masih dapat kali ini Nice Kante Coba kembali Mau serangan permainan kita Mount Masih Lagi-lagi Masih sulit Terlepas kali ini Dego Jota Aduh Kejar itu Zoma Oh Terlepas Jota Maju Maju sana Oh my god Nice Safe kali ini Dari Cuming Dego Jota Tuh ya Oh Lari cukup Coba dikejar oleh Zoma Kante Dan Rudiger Nice Sampai Nice Safe Dari Keeper Muda Kita Coming Coming Asap Siapakah Itu Bacanya Gimana But It's ok Laya Yang Mengasihkan Tenaga Sudut Kali ini Ben Neves Akan Mengambil Bola Itu Neves Delivery Ketengah Dia Nice Rudiger Gucop Gulian Langsung Bola Kedepan Ada Duny Castro Masih Dikosai Para Main Wolf Kali Ini Deherty Dapat Mungkin Zoma Nice Zoma Nice Dan Yup It's 0-0 Bapak pertama Telah selesai Cukup menarik Bapak pertama Terjadi Jual Beli Serangan Sejauh Ini Meskipun Tidak Ada Peluang Peluang Yang Berarti Kita Belum Dapat Shot On Target Baru Dua Kita Dan Dua Masih Off Target Tapi Sudahlah Kita Akan Coba Lagi Bapak Dua Sudah Dimulai Kali William Pada Abraham Oh Bagus Sekali Mada Aslan Odoi Odoi Shooting Dia Astaga Sayang Sekali Masih Sedikit Off Target Tampak Cukup Percewa Tadi Johan Griff Masuk Unit 58 Dapat Itu Nice Astaga Pelanggaran Dong Katu Kuning Mungkin Oh Ternyata Pernyata Peringatan Aja Di Peringatkan Untuk Debi Berhati Hati Padahal Dia Perbutan Bola Biasa Neves Akan Mengambil Free kick Dia Jauh Rupan Jimenez Nice Dapat Itu Joginyo Tapi Sarap Passing Dapat Mungkin Nope Yes Aspili Kleta Pendek Pada Kanti Tahan Bola Dapat Itu Bullion Good Job Masih Bullion Upper Top Dia Temi Abraham Bagus Tadi Umpan Masih Abraham Lagi Lagi Tackle Terlambat Tadi Abraham Untuk Memberikan Passing Dan Docker Balik Belakang Pada Bennett Bagus Itu Masih 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 Pasing Nya Joginyo Coba Menutup Joginyo Gagal Alonso Kali Gagal Juga Ada Patrick Troni Yang Sudah Masuk Itu Berbahaya Kali Joginyo Nice Gagal Kali Ini Joginyo Berhasil Mencuri Bola Kali Nice Cukup Separtan Ini Bahkan Kita Sejauh William Pada Mount Lagi Lagi Tackle Cukup Berbahaya Tapi Gmon Cmon Pada Mount Lagi Kali Ini Melebar Pada Aspili Kota Lagi Lagi Terjadi Sleding Tadi Kali Ini Kembali Dapat Itu Odoi Odoi Shooting Tapi Masih Lalu Lemah Dan Mengarah Ke Keeper Oke Dan Ini Gue Coba Pergantian Main Ya Karena Ada Beberapa Main Itu Odoi Staminanya Mulai Habis Oke Mount Tergantikan Buckley Kemudian Felicis Masuk Menggantikan Odoi Dan Willian Seperti Biasa Akan Gue Geser Posisinya Dan Loftus Cheek Masuk Juga Menggantikan Jogginho Seperti Biasa Kalau Masuk Pemain Kanti Akan Sedikit Mundur Kebelakang Tapi Bola Belum Keluar Masih Play On Boli Masih Wolf Masih Bermain Di Lebar Dapat Itu Alonso Nice Kucop Wah Agus Pumpan Yang Pada Tami Abraham Come on Abraham Bisa Gocek Nikit Nice Abraham Oh Tickle Lagi Lagi Tickle Cukup Keras Dan Lagi Tidak Ada Kartu Cukup Menarik Tenggata Basit Alonso Mungkin Maka Pasing Alonso Oh Bagus Tadi Nanti Kali Ini Nanti Coba Shooting Jauh Dan Nice Kante Oh My God Shooting Keras Dari Jarak Jauh Gila Astaga Mantep Banget Cuy Itu Goal Dari Kante Luar Biasa Tadi Bolanya Sangat Kenceng Dan Rui Patricio Tampak Sangat Kecewa Sangat Marah Tadi Karena Gawang Berhasil Dibobol Oleh Kante Di Menit Ke 80 Guys Wah Mantep Tinggal 10 Menit Lagi Waktu Tersisa Dibak Kedua Wow Wattus Cik Jadi Umpan Pada Kante Dan Kante Melihat Sedikit Ruang Dan Dia Tidak Menyanyi Peluang Untuk Kalkan Shooting Jauh 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 Luar Biasa Pemain Satu Ini Memang Sepertinya Kante Menjadi General Ini Tengah Kita Dan Tentunya Tidak Akan Gua Jual Sebisa Mungkin Akan Gua Tahan Mengingat Performanya Yang Cukup Bagus Menurut Gua Baik Di Game Maupun Di Real Life Ya Performanya Cukup Lumayan Luar Biasa Guys Oke Kembalik Pertandingan Kali Ini Johnny Castro Coba Diambil Laptus Cik Gagal Quadi Masih Mengasai Bola Permain Wolf Dapat Nice Kucup Antap Bola Meringat Kenapa Kan Tadi Tempat Nek Dalam Johnny Castro Pada Jendoker Patrick Trone Dapat Itu Mungkin Nope Beneves Pada Jimenez Nah Berbahaya Oh Pelanggaran Dong Oh Rebut Come on Ribut Alonso Dan Kartu Kuning Alonso Berhasil Mengganggu Pergerakan Dari Rau Jimenez Sebenarnya Sepertinya Kartu Kuning Terlalu Berlebihan Juga Ini Ruben Neves Mengambil Free Kick Neves Oh Asih Diblok Nice Banget Ruben Neves Lagi Masih Neves Dapetkan Tim Knop Ini Castro Coba Dikejar Itu Alah Asli Kota Gucop Dapet Itu Sped Kota Counter Teknik Kita Bisa Ini Loftus Cheek Loftus Cheek Over the top Dia Kepada Tami Abraham Bagus Banget Abraham Terlepas Abraham One on One Abraham Oh My God sangat bagus tadi dicetak oleh guru kanti ya luar biasa tadi goal ya cukup spectacular dan tentunya goal penentu kemenangan kita di pertandingan kali ini good job dan ini possessionnya kita kalah ya yang mana 6x4 dan shot on target sama sih 3x3 tapi shot kita lebih banyak 6 dan main up the match nya kanti ya karena dia mencetak goal dan itu kenapa rudiger 4,5 nilainya coy ya sudah lah padahal rudiger cukup baik ya ini bakal kita sejauh ini cukup kokoh kita baru kebobolan seinget gue sih melawan siapa sih namanya barmuncen ya dan kita ada di puncak kelas main coy dengan 5x kemenangan dan 1x seri ya nice banget oke dan kita akan langsung aja bermain di piala FA ini dia kita akan bertandang ke markas eh bertandang atau jalan kandang ya kita akan dia aja nanti ya oke dan ini shot rotation ya jadi ya asisten kita memberitahu lah istilahnya awal asisten polisis akan bermain ya karena jadwal dia yang cukup padat ya maksudnya untuk menggantikan million oke dan ini gue akan coba ngecek lagi ini ada misi disana oke fatigue from international duty maksudnya kelelahan scooting result dari situ kemudian negotiation with asfili kueta oke ada important ya satu pemain yang ditemukan oleh scooting kita kemudian asfili kueta ditawar oleh shot henton cukup menarik dan odoy ditawar oleh atletic club oke dan ya kita akan langsung aja mengecek ke negotiation ya khususnya untuk odoy ya pasti gue reject lah cuy gila aja ya odoy mau gue jual ya oke ditawar 25 juta ya market value nya 31 juta itu kapten tim kita masih pilih kueta tapi ya sudah gue akan coba negosiasi aja kalau memang mereka mau dengan harga yang tinggi it's okay lah ya gue akan jual tapi kalau memang gak mau ya sudah jadi istilahnya ya bisa gisah memperhadi aja cuy kalaupun gue jual sih gue masih punya pemain muda ya yang di ya di squad muda kita tentunya untuk odoy untuk odoy akan gue reject tentunya guys dan gue akan coba nanti untuk memperpanjang kontrak odoy dan temi abraham ya oke ini gue ngecek ke skuting ini yang di Eropa nih di Amerika Selatan gue ngirim skuting dan ditemukan satu pemain dari Gramew Everton sepertinya cukup menarik pemain yang berprosisi sebagai pemain sayap tuh ya roaming plank bisa juga bagai striker tapi sepertinya dia lebih cocok untuk bermain sebagai sayap deh dan rata-rata pemain Brazil ini mempunyai kecepatan dan skill yang cukup bagus ya oke kita lihat ini dribblingnya 90 cuy gila gak tuh speednya 87 dan acceleration 90an juga ya keren banget oke ini gue taruh di list player mungkin atau langsung negosiasi aja karena gue cukup tertarik dengan pemain yang satu ini guys oke harganya itu 33 juta ya oke 36 43 oke kalau 64 mahalan cuy 39 aja deh kali ya oke gue kasih 39 mungkin kontrak ranknya mungkin bisa kita tambahin ya bisa satu tahun tiga tahun deh anwar slerry-nya release fee-nya boleh release fee-nya oke dia boleh sebanyak-banyak oke release fee-nya 57 juta boleh deh kalau saya mau nebus 57 ya lumayan deh dapat untung juga lalu sukses negosiasinya itu cuy oke itu gue tambahin bonus segala macam ya gue rasa sih gak masalah ya oke nice negosiasi sudah terkirim mudah-mudahan kita akan mendapatkan pemain yang ya menurut gue cukup cepat ya karena kita butuh pemain dengan tipikal yang cukup cepat karena kita memang bermain dari sayap ya khususnya ya kita ada punya willion punya adzan odoy benar-benar adzan polisis dan satu lagi pedro usus pedro mungkin akan kita jual mungkin ya karena yah umurnya juga cukup tua gue rasa ini isco cukup menarik nih isco cuman kita akan lihat aja nanti kali ya untuk isco gue pengen mendatakan isco sih untuk yah mengisi di ini tengah kita meskipun kita sudah punya roseback play dan mission mount ya oke dan ini trezegate ya yang gue bilang tapi nationalitynya egypt itu mesir ya nationalitynya mesir ya berarti ini bukan apa ada hubungan dengan david trezegate atau gimana gue gak tau tapi ya nationalitynya mesir cuman kalau david trezegate kan itu perancis ya apakah dia keturunan mesir gitu jadi dia memperkuat tim nasional mesir atau gimana tapi ya sudahlah kita akan langsung fokus aja nih ke pertandingan selanjutnya kita akan bertandang ke markas dari swansi di piala FA tentunya ini akan menjadi sesuatu ya oh di all travel ya kita bermain ya oke mungkin swansi gak ada stadion mungkin ya di pes 2020 ini tapi ya kita akan bermain di all travel guys di markasnya mincester united oke ini dia gilmore yang kali ini akan kembali jadi starting line up kita pemain muda yang sangat berpotensial tentunya dan seperti biasa kalau ada pemain muda yang bagus ya pasti gue mainkan coy sekipun ratingnya gak tinggi ya karena memang gue tipikal ya manajer yang suka dengan pemain muda gitu ya ini formasi mereka 4-2-3-1 bisa di pause aja kalau kalian mau melihat apa namanya squad yang diturunkan oleh pelatih swansi dan ini starting line 11 yang gue turunkan tomori kali ini bermain ya di belakang ada pedro juga bermain di depan dan gilmore dan loptus chick yang bermain dari menit awal itu guys oh yes ini dia kick off pop pertama pertandingan antara swansi city melawan chelsea the blues langsung dari all driver markas manchester united ya agak sedikit aneh sih tapi ya sudah lah gak apa-apa ya swansi mulai mengatur serangan kali ini underhorn now turn dyer dapet dapet itu buckley nice emerson gucob pastaga pelanggaran dong jangan kartu shit gak ya biasanya ini kalau pes dikit-dikit kartu gitu ya emerson pada pedro sana pedro masukkan trouble pada abraham tapi gagal krims selena dapet itu buckley masih mencuri tadi dia nice banget abraham bagus itu pada pedro come on pedro masuk ke tengah pedro syuting nice itu dia pedro cuy bagus banget pergerakannya meskipun sudah tua pada tadi gue bilang gue mau jual pedro ya nah cuma gimana ya gue kalau pemain-pemain tua kayak gini agak males gue sebenernya guys pedro nya juga cukup tua ya 30-an deh kalau salah ya 32 atau 33 gitu ya tapi pergerakannya masih cukup bagus masih cukup oke kita lihat nih oh sprintnya gak cukup oke ya bagus itu kontrol bolanya dikontrol sedikit ke tengah dan langsung melepaskan syuting dia umpannya abraham juga bagus banget tuh ya asisnya gila keren lihat nih kontrol kontrol kaki kiri dari pedro dan menempatkan bola dengan sangat baik dia tenang sekali ya ya salah satu tipikal pemain yang senior ya jadi udah apa namanya udah enak lah buat dia ya untuk menempatkan bola atau gimana oke kembali kali ini Swansea dapet lagi gagal tapi beat well coba kembali menyerang Chelsea McKay pada Carroll dapet lagi Buckley bagus banget interception dari Buckley ya sudah berlari sama William good job come on William coba lari dia jangan berkejap Wilmot tadi ketengah kali ini dari Pedro Abraham shooting Abraham oh men gagal dong jadi scrimmage tadi tapi langsung dibuang dapet mungkin nope Boston Carroll pada beat well kali ini dapat obfus good job kepar Rizal Balaga pada Christiansen loves to stick pada James Tammy Abraham Abraham through ball pada William lagi-lagi bagus sekali ini umpan dari Abraham keman William yes itu dia guys tipikal pemain senior sangat tenang sekali dan umpan dari Abraham juga oke banget 2 kali lu asis dari Abraham jadi Abraham ini tipikal striker yang menahan bola gitu ya menahan bola kemudian melihat pergerakan kedua flank kita kedua sayap kita dan kali ini giliran William yang bergerak dengan ya dari sisi sebelah kanan ya ini kita lihat oh bagus lagi passing dari Abraham dan William menggunakan kecepatannya dan tanpa ampun dia langsung merobek gawang dari Swansea nice 20 terus memimpin sejauh ini good job pagi William jadi kapten kita ya di pertandingan kali ini mungkin ya semakin menambah motivasinya di pertandingan kali ini nice banget masukin 36 skor masih 2-0 untuk keunggulan Chelsea Abraham lagi Abraham melihat pergerakan teman-temannya kali ini nice love to stick come on dapet nope Wilmot langsung buang saja bola dia tidak mau ambil siku dia tadi James pada love to stick Gilmore masih Gilmore melebar pada Emerson kali ini Emerson pendek pada Pedro nice Pedro tahan bola pada Abraham Abraham sana syuting kembali Pedro astaga masih bisa di blok emerson gagal lagi masih gagal Abraham untuk mencetak gol masih Abraham ada Pedro Pedro pada Abraham lagi kali ini mpuker balik Abraham oh pelanggaran dong itu pelanggaran penalti atau gimana nih oh kartu kuning ya buat siapa tuh Grims main nomor punggung 8 itu pelanggaran Abraham atau Pedro yang jatuh ya kita lihat aja oh Pedro astaga di luar kotak penalti dikit banget gue kira aduh kalau penalti lumayan juga ya oke kali ini William akan coba mengambil free kick mungkin akan coba langsung ini William come on William shooting oh masih bisa di blok dong oh emerson nice masih emerson masih bola Pedro kali ini masih Pedro ucap padahal lobstice kosong lobstice lagi-lagi masih bisa di blok dong lobstice William kali ini come on William masih dikepung 2 pemain oh terlepas William disana lobstice come on lobstice yes nice itu dia guys lobstice akhirnya bisa menceploskan goal juga di pertandingan kali ini melalui umpan dari William itu pegerakan William bagus banget 2 pemain dilewatin gila ini memang William skillnya tinggi biarpun cukup berumur 30an kalau tidak salah William ini kita lihat 2 pemain mencoba menghentikan pergerakan William dan dia melihat lagi-lagi lobstice yang cukup berdiri bebas dan kali ini lobstice tidak menyanyiakan peluang 30 kita memimpin dan itu dia guys hal time result dan kita memimpin 30 ya dari Pedro William dan lobstice bagus banget itu juga 2 asis dari Abraham ingat ya 2 asis dari Abraham dan juga 1 asis dari William ya Abraham meskipun belum tetap gol sedang ini tapi ya paling tidak sudah berhasil membuat 2 asis ya untuk gol dari Chelsea Emerson kembali Chelsea coba membangun serangan Gilmore pada Bocley melebar pada William nice Abraham come on masih Abraham kanak shoot kok gak shooting Abraham ya malah memilih untuk ngumpan tadi tapi it's okay ayo pada bitwell masih bitwell mencari teman dia tadi Ben Wilmot pada Grims yang sudah mendapat kartu kuning jauh ke depan kali ini oh offset ya oke nice cukup rapi sejauh ini Chelsea kembali pengusuran kali ini Emerson masih Emerson disana tahan bola oh berhasil diambil kali ini langsung di clearance saja oleh para pemain Swansea tidak mau ambil siku para pemain bakang Swansea sudah kebobolan 3 gol oke dan ini gue coba melakukan pergantian main ya mungkin ya odoy gue coba masukkan menggantikan Pedro yang cukup pemain luar biasa menurut gue kemudian Kante mungkin masuk menggantikan lobtus cheek oke nice dan seperti biasa Kante akan gue geser dan lobtus dan apa namanya Ginmore akan bermain sedikit sedikit lebih offensive kembali Chelsea Kante main yang baru masuk ini aduh berhasil direbut dong dua main langsung mengepung pergerakan Kante Wilmot jauh buang bola ke depan dia dapat mungkin nope dapat nice tapi masih dikuasai para main Swansi kali ini bagus banget Kristen itu berhasil mencuri bola dia pada Buckley bagus Buckley come on tahan bola Buckley masih Buckley sana dia passing pada Odoi Odoi bisa syuting Kino ketengah dia ada Abraham no oh yes nice sempet di block tadi ya syuting dari Abraham gila itu bisa di block sama keeper Swansi untung ini bola ya bola ribon kembali ke Abraham kalau kita lihat ini bagus banget ini Odoi memberikan bola ke tengah Abraham akhirnya bisa mencetak goal di pertandingan kali ini artinya Abraham mungkin bisa menjadi main up the match dengan dua asis dan satu goal itu passing dari Odoi bagus banget gue suka banget tipikal permainan seperti itu seperti cutback itu dan ini Basuayi masuk menggantikan Temi Abraham dengan sembangsi dua asis dan satu goal tentunya dia pantas untuk mendapatkan standing option dari para supporter luar biasa penampilan dari Abraham tentunya harus kita istirahatkan juga sebagai striker utama kita di musim ini 84 kali ini silahkan dari Swan si oh berhasil diambil asal ditangkap oleh Kepa cukup tenang dia James kante berhasil dicuri kali ini bola Boston ayu berbahaya kali ini di di oh men untung masih tepat mengarah ke Kepa ya good job Kepa masih cukup fokus dia nice berhasil Odoi pada Batsuai balik lagi pada Odoi sana coba dikejar Renokton disana masih Odoi tahan bola Odoi nice ketengah mungkin yes dapet Batsuai no kontrolnya pak yang sekali dapet lagi nice come on gagal kali ini kembali serangan dari Swansea berbahaya kali ini Batsuai pada Thunderhorn come on berbahaya ini oh berbahaya masih ayu sana ayu ketengah oh langsung dibuang dan kita bisa memetik kemenangan yang cukup ya cukup besar sejauh ini di semua kompetisi yang kita ikuti 4-0 ini adalah mungkin rekor sendiri ya di musim ini ya cukup luar biasa memang permainan kita di pertandingan kali ini dengan possession 54 banding 46 dan oh shot kita 12 cuy shot on target nya 9 gila gak tuh mantep banget serangan serangan kita tapi James nilainya 4,5 Gilmore 5 astaga padahal menurut gue sudah cukup oke Gilmore gitu James kok bisa nilainya kecil kayak gitu padahal udah menang pelak kayak gitu ya ya sudahlah sports menang kemudian kita lihat lagi nih cepet banget deh mungkin bisa di pause aja nanti Arsenal juga menang tuh oke nah kita lihat sini aja kita akan ketemu oh Star Palace cuy Star Palace mengalahkan Leads United ya oke MU menang oke oh kita akan bermain di ini ya IG Champion di mungkin di episode berikutnya aja karena ya mungkin durasinya akan cukup panjang kalau gue mainkan 3 pertandingan langsung oke Negosiation with Everton kemudian Aspili Kueta oh Aspili Kueta gagal ya oke gak masalah memang gue belum berencana menjual Aspili Kueta sebenarnya tapi karena tawaran aja ya gak masalah gitu ya oke ini Emerson rule change oh maksudnya ya karena permainan yang cukup baik ya mungkin cocok untuk menjadi starting eleven maksudnya seperti itu oke ini the other team Everton tadi ya 39 juta kemudian 897 kemudian itu 3.600 oke gue rasa gak masalah kali ya transfer pinya gue rasa sih gak masalah kita akan langsung accept aja sip 39 juta yang 40 juta pound sterling untuk seorang Everton gue rasa cukup worth it ya dengan umur 23 tahun dengan upload rating yang saat ini sudah 82 tadi kalau gak salah ya itu sudah cukup oke sih menurut gue ya tapi kalau menurut kalian gimana tapi ya sudah lah yang penting dia sudah resmi menjadi milik Chelsea tapi ya bergabungan nanti ya di bulan Januari sekarang masih bulan Oktober coy masih sekitar 2 bulan lagi santai aja oke ini skuting oh jadi untuk di Amerika Selatan sepertinya sudah gak ada lagi ya maksudnya gitu ya jadi kan gue cari itu style developing yang masih bisa berkembang gue akan coba untuk mencari pemain yang mempunyai skill di Amerika Selatan siapa tahu dapat main dari Brazil Argentina atau Mexico maybe Mereka punya pemain-main yang memiliki skill yang cukup bagus ya oh yes mungkin sampai disini dulu episode kalian seperti biasa kalau kalian suka klik like komen dan subscribe see you in the next video bye bye